Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Vivo Y16 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google atau terkunci FRP Google-nya seperti ini kita akan coba untuk bypass akun Google-nya dengan metode klasik sebetulnya yaitu dengan metode merubah model kunci layarnya kebetulan di sini model kunci layar yang digunakan pada handphone ini adalah pola nanti kita akan rubah ke model kunci layar yang lainnya biasanya pin ataupun sandi kemudian untuk bypass akun Google pada handphone Vivo Y16 ini kita harus menghubungkan dulu handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian kita kembali ke halaman awal dan di sini kita bisa memilih menu pengaturan bantuan kemudian kita bisa mengaktifkan menu talkback-nya kita pilih gunakan talkback sampai muncul halaman selamat datang di talkback selanjutnya kita gambarkan huruf L terbalik atau letter L terbalik seperti ini langsung dengan cepat kita gambarkan pada layarnya sampai muncul notifikasi di layar handphone-nya oke kita coba sekarang dan notifikasi yang muncul adalah seperti ini jadi ada notifikasi izinkan Android Accessibility Suite merekam audio kita pilih yang atas saat aplikasi digunakan kita sentuh dua kali untuk membuka notifikasi lagi dan sekarang adalah notifikasi gunakan perintah suara di sebelah kanan bawah ada menu gunakan perintah suara kita buka menu ini dengan cara kita double-klik selanjutnya langsung kita ucapkan perintah suaranya yang pertama adalah Google Assistant kemudian perintah suara yang kedua adalah Open YouTube oke kalau sudah jelas kita akan coba sekarang Google Assistant jika belum berhasil kita ulangi lagi Google Assistant Open YouTube setelah aplikasi YouTube terbuka kemudian kita bisa menonaktifkan dulu menu talkback-nya agar tidak mengganggu pada saat proses kerja kita cara menonaktifkannya adalah kita bisa tekan dan tahan kedua tombol volume sampai muncul notifikasi mengaktifkan shortcut talkback di layar handphone ini kemudian kita bisa pilih menu aktifkan dulu lalu kita ulangi lagi untuk menekan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah tekan dan tahan saja sampai muncul notifikasi tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan kemudian kita pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube-nya kemudian kita pilih menu setelan kemudian kita pilih menu tentang kemudian pilih persyaratan layanan YouTube sampai muncul browser bawaan handphone ini kemudian kita bisa pilih setuju dan lanjutkan dan sekarang pada browser ini kita akan mengakses blog Magelang Flasher caranya masih sama dengan yang sebelumnya kita lakukan yaitu pada kolom adres barnya kita hapus isinya kita ketikkan url blog Magelang Flasher dengan alamat www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com jadi seperti ini jangan sampai salah ketik kalau sudah kita ketikkan www.magelangflasher.com langsung saja kita tekan enter pada keypad handphone ini dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka selanjutnya di sebelah pojok kiri atas ada menu garis titik 3 bisa kita pilih menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu bypass FRP yang paling bawah apabila muncul iklan bisa kita klik tutup klik ik di pojok kanan atas kemudian kita akan masuk ke halaman FRP Google Magelang Flasher di sini kita akan langsung membuka menu pengaturan dari handphone ini dengan memilih open setting menu muncul notifikasi seperti ini kita bisa pilih izinkan kemudian setelah masuk ke menu pengaturan dari handphone ini kita bisa scroll ke bagian bawah kita masuk ke bagian sistem kemudian kita masuk ke bagian opsi reset kemudian kita pilih atur ulang semua pengaturan jadi bukan reset pabrik ya tapi atur ulang semua pengaturan kita konfirmasi dulu pilih atur ulang semua pengaturan lagi kemudian ada notifikasi memulihkan pada layar handphone ini selanjutnya kita tunggu sampai handphonenya restart kemudian menyala lagi dan nanti kita akan ulangi langkah yang sama dari awal video tadi dari mengaktifkan aplikasi talkbacknya dan ini dia sekarang pengaturan sudah berhasil kita atur ulang untuk koneksi internetnya pun terputus karena tadi kita menggunakan wifi jadi kita hubungkan ulang dulu handphone ini ke jaringan internet via wifi kita tunggu sebentar oke langsung aja kita hubungkan ke salah satu SSID wifi yang muncul setelah terhubung dengan cepat kita langsung kembali ke halaman awal setup handphone ini jangan tunggu sampai ada halaman loading langsung kita kembali sampai ke halaman awal untuk men-setup handphone ini dan seperti langkah sebelumnya kita pilih menu pengaturan bantuan langsung aja kita masuk ke pengaturan bantuan kemudian kita pilih lagi di bagian talkback kemudian kita aktifkan gunakan talkbacknya sampai muncul notifikasi selamat datang di talkback disini kita pilih izinkan saja ketuk dua kali kemudian seperti yang tadi kita gambarkan huruf L terbalik sampai muncul notifikasi di layarnya langsung ke notifikasi perintah suara kita pilih gunakan perintah suara lagi untuk mengucapkan dua perintah suara seperti tadi Google Assistant Open YouTube Setelah aplikasi YouTube berhasil kita jalankan langsung aja kita matikan talkbacknya agar tidak mengganggu kita tekan dan tahan volume atas dan volume bawah sampai muncul notifikasi aktifkan pintasan talkback kemudian kalau sudah muncul notifikasinya kita pilih aktifkan dulu aja kemudian kita tekan dan tahan lagi kedua tombol volume sampai muncul notifikasi tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan lanjut seperti langkah yang tadi kita pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube kemudian masuk ke menu setelan kemudian masuk ke menu tentang kemudian pilih lagi persyaratan layanan YouTube masih seperti yang tadi pada browser bawaan handphone ini kita akan mengakses blog Magelang Fleischer mudah-mudahan historinya masih ada kita ketikkan aja www.magelangfleischer.com atau jika riwayatnya atau historinya masih ada langsung kita klik aja dan setelah blog Magelang Fleischer terbuka kita pilih menu garis 3 di pojok kiri atas kemudian kita pilih lagi menu Bypass FRP sampai masuk ke halaman Bypass FRP Google Akun pada blog Magelang Fleischer sampai disini sekarang kita akan langsung merubah model kunci layarnya dengan memilih menu Open Lock Screen Setting yang paling atas sendiri muncul notifikasi langsung aja kita pilih izinkan sampai masuk ke halaman untuk melindungi perangkat atau lindungi ponsel seperti ini dan di bawahnya ada opsi untuk mengganti kunci layarnya kita tahu model kunci layar sebelumnya adalah pola biar berbeda kita pilih saja pin kemudian kita bikin pin yang mudah misal disini aku bikin 1, 2, 3, 4 kemudian kita pilih berikutnya lalu kita konfirmasi dulu pin yang kita buat tadi 1, 2, 3, 4 kemudian konfirmasi sampai disini model kunci layarnya sudah berhasil kita ubah kita buktikan kita tekan tombol power untuk mengunci layar handphone ini kemudian tekan lagi untuk membuka kunci layarnya dan perhatikan kunci layarnya sudah berubah menjadi pin dan pinnya sesuai dengan yang kita buat tadi yaitu 1, 2, 3, 4 pada halaman ini bisa pilih lewati atau kembali aja kalau kita pilih lewati maka kita harus kembali lagi sampai ke halaman awal setup handphone ini jadi kembali terus kembali terus untuk talkbacknya juga kita non aktifkan ya atau sudah otomatis kita non aktifkan tadi ya oke talkback sudah mati kita kembali lagi dan sampai disini kita akan setup handphone ini kondisi handphonenya masih terhubung dan terkoneksi ke jaringan internet kita tunggu sebentar ini dia halaman salin aplikasi dan data bisa kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan bisa kita lihat hasilnya kunci layarnya yang sebelumnya adalah pola sudah berhasil kita ganti dengan pin maka untuk bypass akun googlenya tinggal kita inputkan saja ketikkan saja pin yang tadi kita buat 1, 2, 3, 4 kemudian enter dan perhatikan sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda lagi yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun googlenya sekarang untuk selanjutnya kita fokus setup handphone ini sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja oke berikutnya kemudian ini lewati juga kemudian berikutnya lagi dan ini dia proses setup sudah selesai handphone sudah langsung masuk ke tampilan menu kita tunggu sebentar sampai proses loading memuat aplikasinya selesai kemudian nanti kita akan cek ini dia hasilnya handphone sudah bisa kita setup sampai ke tampilan menu namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pin karena tadi tidak menghapus kunci layarnya hanya kita ganti saja dari model kunci layar pola menjadi model pin seperti ini untuk pinnya masih sama dengan yang kita buat tadi yaitu 1, 2, 3, dan 4 untuk membuka kunci layarnya apabila teman-teman ingin menghapus kunci layarnya bisa masuk ke menu pengaturan kemudian pada menu pengaturan kita cari di bagian keamanan kita scroll ke bawah masuk ke bagian keamanan kemudian masuk ke bagian kunci layar kita inputkan dulu pin yang tadi kita buat yaitu 1, 2, 3, 4 kemudian enter dan bisa kita ganti menjadi tidak ada atau geser sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar dan akun google sudah berhasil kita bypass dengan cara yang paling mudah tidak memerlukan tool tidak memerlukan komputer dan juga tidak memerlukan bantuan kartu sim vivo g16 dengan versi android 12 dan update keamanan android berada di 1 agustus 2022 sudah selesai kita bypass akun google nya kemudian untuk metode ini juga masih berhasil kita gunakan pada versi keamanan terbaru yaitu versi keamanan September silahkan teman-teman coba saja oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.